Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini merupakan lanjutan proses pengelolaan lahan yang akan saya tanami cabai ori 212 dan hari ini sudah memasuki penaburan dolomit atau kapur pertandingan pada bedengan yang akan saya tanami nantinya saya teman-teman perhatikan ini tadi sudah saya tabur dolomit merata dan untuk lahan per seribu tanaman ini saya siapkan sekitar 5 karung dolomit atau sekitar 250 kilo dolomit ini untuk dolomit yang saya gunakan seperti ini teman-teman untuk kalsiumnya 29,40% dan dilengkapi dengan magnesium sebanyak 18,75% jadi selain untuk menaikkan pH tanah dan juga mencukupi unsur kalsium di dalam tanah dolomit yang saya gunakan ini bagus untuk memperlancar proses fotosintesis tanaman nantinya karena dilengkapi dengan unsur magnesium setelah ditabur dolomit tipis-tipis seperti ini setelah selanjutnya kita gemburkan kembali bedengannya nanti hasilnya seperti ini ini sudah tercampur teman-teman bisa teman-teman lihat putih-putih itu adalah dolomit yang diharapkan nantinya apabila terkena air hujan dolomit ini bisa menyatu sempurna dengan tanah dibandingkan kalau tidak kita lakukan penggemburan lagi selain itu proses penggemburan ini berfungsi untuk membalik rumput yang ada di dalam bedengan karena ini murni sekali tanpa pupuk kandang selang hanya mengandalkan rumput yang sangat banyak kemarin pas lahan ini masih dipenuhi rumput kita masukkan semua rumputnya ke dalam bedengan kita timbun kemudian selang beberapa minggu kita aduk kembali dan setelah tumbuh kita aduk kembali dan setelah dikasih dolomit seperti ini kita aduk kembali untuk ketiga kalinya dan ini merupakan proses pengadukan yang terakhir kalinya jadi setelah dolomitnya kita aduk seperti ini akan kita diamkan lebih kurang satu mingguan kemudian akan kita masukin tahap selanjutnya yaitu melakukan penaburan pespat dan juga bukayu dan disertai dengan arang kayu jadi untuk proses pengolahan lahan cabai kali ini ini memang agak lama ini lahan ini udah kurang lebih sekitar dua bulan dan untuk bibitnya baru kemarin saya lakukan penyemayan mudah-mudahan setelah fondasinya bagus seperti ini tanaman cabai ore 212 yang saya tanam nanti akan tumbuh dengan saya sangat baik dan juga menghasilkan buah yang menimpa amin ya teman-teman sekian dulu video kali ini nanti saya akan update terus proses pembuatan lahan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati